Formasi 4 Simbol Masih Melawan Pedang Raksasa Cahaya Gelap Semua orang di luar formasi memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Pada saat ini, lelaki tua yang semakin mirip pemimpin itu berbicara lagi. Ia berkata kepada orang banyak, semuanya, Jiang Ning marah. Bahkan jika kita bisa lolos hari ini, bisakah kita lolos dari kejaran keluarga Jiang di masa mendatang? Perkataan orang tua itu jelas menambah bahan bakar ke dalam api. Setelah dia selesai berbicara, seseorang dengan cepat memperlihatkan ekspresi kejam dan berkata, Orang tua ini benar. Kita membuat Jiang Ning marah. Jika Jiang Ning menyimpan dendam terhadap kita, bahkan jika kita lolos dari kejarannya di sini, kita akan menanggung kejaran tak berujung dari keluarga Jiang di masa depan. Ketika mereka mendengar tentang pengejaran tiada henti dari keluarga Jiang, mereka semua terkesiap kaget. Apa itu keluarga Jiang? Tak seorang pun yang hadir tidak tahu. Itu adalah keluarga dengan warisan kuno. Belum lagi ahli puncak bintang sembilan dalam keluarga, bahkan jika mereka mengirim ahli bintang empat atau bintang lima, mereka tidak dapat menahan amarah para ahli ini. Terlebih lagi, jika mereka mati sendirian, mereka akan mati. Namun, jika mereka menyinggung keluarga Jiang, seluruh keluarga mereka, orang tua mereka, istri mereka, dan anak-anak mereka mungkin juga akan mati. Jika mereka bertemu orang yang kejam, seluruh keluarganya akan dibantai. Saat membayangkan orang-orang terdekat mereka meratap kesakitan dan meninggal dengan menyedihkan karena perkataan mereka hari ini, masing-masing dari mereka merasa tidak nyaman. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Grandmaster Jiang, saya sedang marah dan mengatakan hal yang salah kepada Anda hari ini. Mohon bermurah hati dan jangan dimasukkan ke hati. Ya, Grandmaster Jiang, saya juga tahu kesalahan saya. Aku tidak menginginkan ramuan spiritual itu lagi. Tolong jangan ambil hati perkataan orang seperti saya. Dan aku, Grandmaster Jiang, juga tahu kesalahanku. Beberapa orang teringat akan akibat menyinggung Jiang Ning dan keluarga Jiang, dan buru-buru meminta maaf kepada Jiang Ning. Mereka berharap Jiang Ning tidak menyimpan dendam dan tragedi itu tidak terjadi pada mereka. Mengenai perkataan orang-orang di luar, Jiang Ning tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia bahkan tidak melihat mereka, dan ekspresinya masih dingin. Perhatian Jiang Ning sekarang terfokus pada area di atas kepalanya. Pedang raksasa cahaya gelap dan formasi empat simbol. Melihat ekspresi Jiang Ning masih dingin setelah kata-kata lembut mereka, hati banyak orang mulai dipenuhi kegelisahan. Dengan ekspresi sedingin itu, mungkinkah hati Jiang Ning sudah dipenuhi rasa dingin? Apakah dia sudah menanamkan kata-kata dan penampilannya jauh di dalam hatinya? Tidak ada ruang untuk bermanufar sama sekali. Hati orang-orang ini penuh dengan kegelisahan. Pada saat ini, suara lelaki tua itu terdengar lagi, sepertinya Grandmaster Jiang benar-benar menaruh dendam terhadap kita. Sebenarnya, kami hanya mengatakan kebenaran. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi Grandmaster Jiang, huh. Pada akhirnya, nada bicara lelaki tua itu adalah Jiang Ning, dan nadanya penuh dengan ketidakberdayaan. Sejujurnya, kami memang mengatakan kebenaran. Kata seseorang, meskipun mereka mengakui kesalahan mereka kepada Jiang Ning, sangat sedikit orang yang berpikir bahwa mereka benar-benar salah. Mereka hanya ingin Jiang Ning tidak menaruh dendam terhadap mereka. Sebenarnya, menurut pendapat orang tua ini, kemudian, orang tua itu berbicara lagi, di dunia ini, mungkin hanya orang mati yang tidak menyimpan dendam terhadap orang lain. Ini. 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 Orang tua, maksudmu? Ketika mereka mendengar perkataan orang tua itu, wajah mereka seketika berubah. Meskipun sebagian besar orang sudah mengerti arti perkataan orang tua itu, mereka tetap tidak berani mengatakannya dengan lantang. Untuk sesaat, kehampaan itu menjadi luar biasa sunyi, begitu sunyi hingga terasa sedikit aneh. Kemudian, emosi yang rumit muncul di hati orang banyak. Hahaha, merasakan kekosongan yang sunyi, lelaki tua itu tertawa lagi. Di wajah tuanya, matanya perlahan menyipit, perlahan-lahan memperlihatkan senyum dingin, lalu dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, haha, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Semuanya, pikirkan baik-baik, apakah kau ingin menanggung kemarahan keluarga Jiang dan melibatkan keluargamu, atau kau ingin Jiang Ning menghilang dari dunia ini selamanya. Atau kau ingin Jiang Ning menghilang dari dunia ini selamanya. Atau kau ingin Jiang Ning menghilang dari dunia ini selamanya. Kalimat terakhir orang tua itu bergema dalam kehampaan yang sunyi bagaikan suara iblis, mengguncang hati semua orang dengan hebat. Biarkan Jiang Ning menghilang dari dunia ini selamanya. Di benua gurun, ini jelas merupakan hal yang memberontak untuk dikatakan. Namun, kalimat seperti itu benar-benar diucapkan oleh seseorang. Tidak-tidak, saya tidak bisa melakukannya. Terlalu menakutkan. Ini terlalu menakutkan. Seseorang di antara kerumunan berkata dengan tubuh gemetar. Kemudian, sosoknya tiba-tiba berkelebat saat ia mencoba melarikan diri dari kehampaan. Kau gila, orang-orang itu semua gila. Mereka ingin Jiang Ning. Ya Tuhan. Akan tetapi, tidak lama setelah dia melarikan diri, orang-orang hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika kepala pria itu tiba-tiba melayang ke langit. Seseorang telah memenggal kepalanya secara tak terlihat di kejauhan. Dan, mayat tanpa kepala itu langsung jatuh dengan cepat ke tanah kering dan retak di bawahnya. Ini, ini. Hahaha. Pada saat ini, lelaki tua itu tertawa lagi. Aku sudah memutuskan bahwa agar tidak diburu oleh keluarga Jiang di masa depan, Jiang Ning harus menghilang dari dunia ini selamanya. Namun, saya juga takut rahasia ini akan terbongkar, jadi menurut saya lebih baik semua orang berpihak pada saya. Saya sudah memutuskan. Aku tidak bisa mati. Aku masih punya keluarga, istri, dan anak yang harus kuurus. Jadi, biarkan Grandmaster Jiang Ning menghilang dari dunia ini selamanya. Aku juga tidak bisa mati. Saya benar-benar tidak bisa mati. Saya juga. Saya tidak ingin mati. Aku tidak berani menahan amarah keluarga Jiang yang tak ada habisnya. Aku sudah memikirkannya. Selama kita berdiri di pihak yang sama, selama kita menjaga rahasia ini, maka tidak seorang pun akan tahu apa yang telah kita lakukan hari ini. Itu benar. Kalau ada yang berani mundur seperti orang tadi, maka kita semua akan bekerja sama untuk membunuhnya. Apa yang terjadi hari ini tidak boleh diketahui dunia luar. Hari ini, mari kita menjadi gila sekali saja. Baiklah, hari ini, mari kita menjadi gila sekali saja. Mari kita menjadi gila sekali saja. Meskipun Jiang Ning adalah dewiku, jika itu menyangkut hidupku, maka aku hanya bisa. Dalam sekejap, semua orang mulai memikirkan segala sesuatunya, dan banyak orang mulai mengemukakan pendapat mereka. 1302. Ekspresi kejam tampak di wajah kerumunan yang kosong itu. Ekspresi kejam di wajah orang-orang ini menunjukkan bahwa mereka ingin membunuh Jiang Ning dari keluarga Jiang. Pada saat ini, seorang pemuda yang masih ragu-ragu berkata, meskipun Dewi Jiang Ning terperangkap dalam formasi, dia memiliki perlindungan dari formasi empat simbol dan jenius nomor satu, Xi Feng, di sisinya. Pemuda itu tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi jelas bahwa mereka tidak dapat membunuh Jiang Ning di bawah perlindungan formasi empat simbol dan Xi Feng dengan kekuatan mereka saat ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mendengar perkataan pemuda itu, lelaki tua di depan tampak menyadari sesuatu. Dia tersenyum dingin dan berkata, Pada saat ini, formasi besar empat simbol sudah bertarung melawan pedang cahaya misterius yang sangat besar dengan seluruh kekuatannya. Jika formasi besar empat simbol berani membagi kekuatannya, huh, huh, maka pedang cahaya misterius yang sangat besar itu tidak hanya akan membantu kita membunuh Jiang Ning, tetapi juga akan mengalahkan binatang ilahi empat simbol. Adapun si jenius yang disebut Xi Feng itu, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita sama sekali jika kita bergabung. Jika memang begitu, bagus sekali. Saya khawatir formasi empat simbol tidak akan mampu membunuh mereka. Seseorang setuju setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Jika memang begitu, apa yang kita tunggu? Mari kita kumpulkan semua kekuatan kita dan luncurkan serangan untuk membunuh Xi Feng dan Jiang Ning. Dewi Jiang Ning sungguh cantik. Sayang sekali jika dia mati seperti ini. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Jiang Ning ingin membunuh kita. Kita terpaksa melakukannya. Ya, saya tidak ingin melakukan ini kecuali saya tidak punya pilihan lain. Jiang Ning tidak mengatakan apa-apa, tetapi nada dan ekspresi orang-orang ini membuatnya tampak seperti mereka benar-benar dipaksa melakukan ini. Namun, sepuluh pilar formasi itu terhubung oleh kekuatan cahaya gelap. Jiang Ning dan Xi Feng seharusnya terperangkap oleh kekuatan cahaya gelap. Namun, kita juga tidak bisa meledakkan kekuatan kita ke dalam formasi itu. Seseorang berkata setelah menyadari sesuatu. Mendengar itu, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Saya sudah tahu itu sejak lama. Karena orang tua ini telah mengatakan bahwa dia akan membunuh Jiang Ning, maka tidak ada yang perlu khawatir tentang hal ini. Ah, benarkah? Setelah itu, lelaki tua itu masih tersenyum tipis. Dengan jentikan tangan kanannya, sebuah bola hitam muncul di tangannya. Tiba-tiba, kekuatan misterius dan aneh terpancar dari bola hitam itu. Hmm, Jiang Ning, yang berada di dalam arai, tampaknya telah merasakan kekuatan misterius di luar arai. Dia menoleh dengan dingin dan menatap bola hitam di tangan lelaki tua itu. Ini, ini adalah Void Piercing Specter yang dicuri oleh seorang budak dari keluarga Jiang sepuluh tahun yang lalu. Siapa orang ini? Kemudian, tatapan Jiang Ning menyapu wajah lelaki tua itu, seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Pada saat itu, lelaki tua di luar formasi agung itu berbicara. Ia berkata kepada orang banyak, ini adalah harta karun lelaki tua ini. Harta karun itu mampu memecah ruang antara dua tempat. Kalian semua, kalian hanya perlu mengumpulkan semua kekuatan kalian pada harta karun lelaki tua ini. Pada saat ini, Jiang Ning yang terjebak dalam formasi itu berteriak dingin, Jiang Fa. Ketika mendengar nama, Jiang Fa, lelaki tua yang tadinya tersenyum, tiba-tiba gemetar. Namun, senyum lelaki tua itu kembali muncul di wajahnya. Dia perlahan menoleh dan menatap Jiang Ning yang berada di dalam formasi. Hahaha, nona Ning, lelaki tua ini sudah berubah penampilannya. Aku tidak menyangka kau masih mengenali lelaki tua ini dan harta karunnya. Itu benar-benar kamu, budak Jiang Fa. Beranikah kau mengatakan bahwa hantu penusup kekosongan milik keluarga Jiangku adalah harta karunmu? Jiang Ning berteriak dingin lagi. Yang ini, mendengar perkataan Jiang Ning, Jiang Fa menundukkan kepalanya dan menatap bola sihir hitam di tangan kanannya. Kemudian, dia tertawa dan berkata, Hahaha, ini dulunya milik keluarga Jiang, tetapi sudah menjadi milikku selama 10 tahun. Ini sudah menjadi milikku. Huff, budak tak tahu malu. Jiang Ning berteriak dingin lagi. Jadi orang ini dulunya adalah budak keluarga Jiang. Seorang budak. Menurut Jiang Ning, harta karun di tangannya yang dapat menembus ruang angkasa itu berasal dari keluarga Jiang. Tidak heran dia berusaha keras untuk bergabung dengan kita untuk membunuh Jiang Ning. Ternyata dia punya dendam terhadap keluarga Jiang. Lalu, apakah kita masih harus menyerang? Sekarang, apakah kita masih punya jalan keluar? Harta karun di tangan lelaki tua ini adalah harta karun keluarga Jiang. Dan apakah Anda melihat orang di depan Anda? Ia ingin melarikan diri, tetapi ia terbunuh tanpa ada yang menyadarinya. Orang yang terbunuh itu berada di alam yang sama dengan Anda dan saya. Orang tua itu mungkin tampak seperti dewa setengah bintang satu di permukaan, tetapi sebenarnya dia tidak sesederhana kelihatannya. Mengingat situasi saat ini, kita tidak boleh menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Jika tidak, kita akan berakhir menjadi mayat tanpa kepala di daratan, seperti yang sebelumnya. Sekarang setelah kita mengetahui identitas asli orang tua ini, akankah dia membunuh kita untuk membungkam kita? Menurutku tidak. Kita berada di perahu yang sama sekarang. Apa yang terjadi hari ini adalah tentang pembunuhan Jiang Ning. Siapa yang berani menyebarkan berita itu? Saya juga menyarankan Anda untuk bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah hari ini. Baiklah, semuanya. Pada saat ini, lelaki tua bernama asli Jiang Fa itu berbicara dengan suara lantang, karena kita sudah sepakat untuk berusaha sekuat tenaga membunuh Jiang Ning, maka gunakan serangan terkuatmu untuk menghancurkan bola ajaib di tangan lelaki tua ini. Aku akan mentransfer kekuatanmu ke formasi dengan kekuatan misterius bola ajaib dan membunuh Jiang Ning dan Sifeng. Oke. 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 Bunuh Jiang Ning. Bunuh Sifeng. Pada titik ini, semua orang merasa tidak punya pilihan. Hari ini, Jiang Ning akan mati atau mereka akan mati. Kalau begitu, aku akan mengucapkan kata-kata kasar terlebih dahulu. Karena kita telah memilih untuk berjuang bersama, hidup dan mati bersama, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk berjuang bersama. Kalau ada yang berani berpura-pura, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kalau masih ada yang mau mundur demi keselamatan semua orang, maka mayat tanpa kepala yang tergeletak di tanah itu akan menjadi contohnya. Ya, karena kita telah memilih untuk berjuang bersama, kami akan melakukan yang terbaik. Bertarung. Bunuh Jiang Ning. Bunuh Sifeng. Bunuh Jiang Ning. Bunuh Sifeng. Membunuh. 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 Setelah itu, gelombang demi gelombang teriakan perang bergema dan bergema di langit dan bumi. Seketika, niat membunuh yang kuat menyelimuti langit dan bumi. 1303. Orang-orang di kehampaan di luar Dark Light Grand Array sudah mulai mengumpulkan kekuatan terkuat mereka. Kemudian, satu persatu, mereka melancarkan serangkaian serangan dahsyat. Serangan yang padat itu semuanya diarahkan pada Jiang Fa. Ha, Jiang Fa berteriak pelan dan mengangkat tinggi Phantom of Breaking Air di tangannya. Pada saat ini, serangan dahsyat dari segala arah tampaknya tertarik oleh Phantom of Breaking Air di tangan Jiang Fa. Mereka semua berkumpul menuju Phantom of Breaking Air dan secara aneh tersedot ke dalam Phantom of Breaking Air. Ha, akhirnya, Jiang Fa mengeluarkan suara gemuruh tiba-tiba, dan tangan kanannya, yang memegang bayangan penghancur kekosongan iblis, tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, Jiang Fa menggunakan serangan terkuatnya pada bayangan penghancur kekosongan iblis. Keluarga Jiang, dulu aku adalah budak keluarga Jiang, seorang pelayan yang rendah hati. Aku, Long Fa, akan menghapus rasa malu ini. Aku akan membunuh semua anggota keluarga Jiang yang kulihat di masa depan. Kata Jiang Fa dengan kejam. Sejak Jiang Fa menyelinap keluar dari keluarga Jiang sepuluh tahun lalu, dia meninggalkan nama keluarga Jiang yang diberikan oleh keluarga Jiang dan mengambil nama keluarga Long. Naga, simbol kebangsawanan dan raja. Dia adalah Jiang Fa, bukan, Long Fa. Dia ingin menjadi orang seperti itu. Dalam formasi besar, dibawah energi yang kuat, Si Feng dan Jiang Ning tiba-tiba merasakan bahwa ruang tempat mereka berada berfluktuasi hebat. Oh tidak, Jiang Ning berteriak saat ini. Kemudian dia berkata kepada Si Feng, Jiang Fa, budak bajingan itu, sedang mengaktifkan hantu udara pecah milik keluarga Jiang. Dia mentransfer serangan mereka kepada kita melalui pantom of reaking air. Saat ini, formasi besar empat simbol masih menahan pedang besar cahaya mendalam, jadi binatang ilahi empat simbol tidak dapat mengalihkan perhatian mereka. Jika tidak, bukan hanya mereka berdua yang akan berada dalam bahaya di bawah pedang besar cahaya mendalam, bahkan binatang ilahi empat simbol pun tidak akan terkecuali. Tiba-tiba, di depan Si Feng dan Jiang Ning, gelombang energi yang dahsyat tiba-tiba muncul. Kemudian, seperti badai, mereka menyerbu ke arah mereka. Cepat, mundur, melihat gelombang serangan yang ganas itu, Si Feng tiba-tiba berteriak kepada Jiang Ning. Kemudian, Si Feng bergerak dan datang ke hadapan Jiang Ning dalam sekejap, menghalanginya. Ledakan, petir iblis kegelapan yang dahsyat meledak dari tubuh Si Feng. Kemudian, serangan dahsyat itu menelan Si Feng yang telah berubah menjadi manusia petir kegelapan. Dia, di belakang, Jiang Ning masih dalam keadaan kaget saat dia menatap kosong ke arah manusia petir gelap di hadapannya. Beberapa saat yang lalu, dia mengira akan diserang oleh gelombang energi dahsyat itu. Untungnya orang ini menghalangi di depannya. Di masa lalu, Jiang Ning memiliki empat simbol binatang ilahi di sisinya. Jika dia benar-benar menghadapi musuh yang kuat, dia tidak akan membutuhkan siapapun untuk membantunya memblokir serangan yang kuat. Dia dapat langsung mengaktifkan formasi besar empat simbol. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, ini adalah pertama kalinya seseorang berdiri di depannya untuk menghalangi serangannya. Entah mengapa, Jiang Ning merasa sangat tenang saat melihat sosok guntur kegelapan di depannya. Pada saat ini, Si Feng yang telah berubah menjadi sosok guntur kegelapan, mengeluarkan raungan yang dahsyat. Di tengah sosok guntur kegelapan, Si Feng telah mengeluarkan pedang guntur haus darah. Kekuatan penghancur sembilan petir dari guntur sejati iblis surgawi berkumpul di pedang guntur haus darah. Setiap serangan diblokir oleh sosok guntur gelap Si Feng. Namun, Si Feng yang berada di tengah-tengah sosok guntur gelap itu tiba-tiba mengubah ekspresinya. Kekuatan ini. Kemudian, sosok guntur gelap di tubuh Si Feng mengalir cepat dan berkumpul di pedang guntur haus darah di tangan kanannya. Setelah mengumpulkan seluruh kekuatan guntur, Si Feng tiba-tiba menebas dengan pedangnya pada kekuatan tak terlihat. Meskipun Si Feng sekarang sangat kuat dan dikenal sebagai jenius nomor satu pada zamannya, pedang Si Feng, yang telah mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, bukanlah tandingan kekuatan tak kasat mata itu. Kekuatan tak kasat mata ini telah melampaui kekuatan Si Feng saat ini. Sosok Dark Thunder di blotir Sti Thunder Sword langsung terpental oleh kekuatan tak terlihat itu. Seluruh tubuh Si Feng terkena kekuatan tak terlihat itu. Ah, Si Feng menjerit kesakitan. Seluruh tubuh Si Feng bergetar hebat. Si Feng, Jiang Ning berteriak kaget saat mendengar teriakan menyakitkan dan melihat tubuh Si Feng gemetar. Saya baik-baik saja, Si Feng mengucapkan dua kata ini saat mendengar teriakan Jiang Ning. Meskipun kekuatan tak terlihat itu kuat, tubuh iblis abadi milik Si Feng juga tidak bisa dianggap enteng. Pada saat ini, Si Feng menyelangkan lengannya di depannya dan menahan kekuatan tak kasat mata itu dengan tubuhnya yang kuat. Dia bergumam, Jeyu tidak bisa dihancurkan dan akan ada selamanya. Tubuh iblis abadi Jeyu, karakter kuno kehidupan, 81 darah iblis abadi di tubuhnya, dan semua metode pemulihan Si Feng mulai beroperasi dengan cepat. Ha, pada akhirnya, di bawah raungan Si Feng, tangannya yang bersilang tiba-tiba bergerak maju dan merentangkan lengannya. Dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia akhirnya berhasil sepenuhnya memblokir kekuatan tak terlihat itu hingga hancur. Pada saat ini, wajah, leher, dan tangan Si Feng yang terekspos di balik baju besi berwarna merah darah itu penuh dengan bekas luka. Pemandangan yang mengerikan. Merasa semuanya sudah tenang, Jiang Ning bertanya pada Si Feng dengan khawatir, Si Feng, apa kabar? Saya baik-baik saja, jangan khawatir. Meskipun dia baik-baik saja, suara Si Feng penuh dengan kelelahan dan ketegangan. Apa, seorang demigot bintang tiga benar-benar berhasil menangkis serangan lelaki tua ini. Tidak heran dia mengalahkan Wang Li dari keluarga Wang. Pada saat ini, Long Fa, lelaki tua di luar formasi, berbicara. Pada saat ini, wajah tua Long Fa dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimanapun, Samsung demigot telah memblokir serangannya dengan Void Pierre Ching Pantom. Jika mereka mengetahui tingkat kultifasinya yang sebenarnya, itu pasti akan mengasikkan. Oh, jadi Si Feng tidak sekuat itu. Lihat, dia telah menjadi seperti ini karena usaha bersama kita. Jika kita melancarkan beberapa gelombang serangan lagi, kita seharusnya bisa menghabisi nyawanya. Cek, 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 Si Feng sekarang adalah jenius nomor satu di benua Gurun. Membunuh jenius nomor satu di benua Wastelen. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani saya pikirkan sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa ini akan menjadi kenyataan hari ini. Semakin banyak seseorang berbicara, semakin bersemangat dia. Hahaha, saya menyadari bahwa saya semakin tidak takut membunuh Si Feng dan Jiang Ning. Sebaliknya, saya semakin bersemangat. Anak ajaib seperti itu akan mati karena seranganku. Cek, 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 perasaan ini sungguh luar biasa. Sungguh menakjubkan. Orang tua, mari kita luncurkan gelombang serangan berikutnya. Selama kita membunuh Si Feng, Jiang Ning akan mudah ditangkap. Seseorang menyarankan kepada Long Fa. 1304. Kemudian, Long Fa, mantan pelayan keluarga Jiang, mengangkat bola sihir hitam, reaking pantom, tinggi ke udara. Membunuh, 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 bunuh. Tiba-tiba, terdengar gelombang teriakan perang dari mulut para prajurit. Segera setelah itu, gelombang energi dahsyat diledakan oleh mereka dari segala arah, menyerbu ke arah bayangan iblis penembus kekosongan dengan rambut naganya yang terangkat tinggi di udara. Kali ini, seharusnya cukup untuk membunuh bajingan kecil yang merepotkan itu. Pada saat ini, wajah tua Long Fa menunjukkan sedikit kekejaman. Kemudian, tangan kanannya, yang memegang reaking pantom, bergetar hebat. Bunuh bajingan kecil itu, hancurkan empat binatang ganas dengan bantuan formasi. Kalau begitu bunuh saja Jiang Ning. Hahaha, aku telah menjadi pelayan rendahan keluarga Jiang selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah merasakan enaknya menjadi nona keluarga Jiang. Jiang Ning dari keluarga Jiang, salah satu dari delapan pandai besi ilahi. Jiang Ning, Dewi di hati setiap orang, pasti luar biasa. Di dalam formasi, Si Feng masih berdiri di depan Jiang Ning dengan tubuhnya yang kuat. Pada saat ini, energi di ruang ini mulai mendidih hebat. Gelombang serangan ganas sekali lagi muncul di depan Si Feng. Menghancurkan, Si Feng meraum dingin. Pedang petir haus darah di tangan kanannya telah mengumpulkan kekuatan petir iblis yang mengamuk. Pedang itu melesat maju saat gelombang serangan mengamuk tiba-tiba menebas. Kekuatan es yang menggila, kobaran api yang menggila, guntur yang dahsyat, pedang besar, bayangan pedang, tinju raksasa, bayangan kaki, telapak tangan besar, dopelganger, rune kuno, kekuatan tak terlihat, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan oleh tebasan Si Feng. Setelah tebasan pertama, Si Feng tiba-tiba menebas lagi, dan kemudian banyak kekuatan dahsyat dihancurkan oleh tebasannya. Pada saat ini, Si Feng sedang melindungi Jiang Ning, seolah-olah dia bisa menahan 10 ribu musuh sendirian. Tampaknya selama Si Feng ada di sana, selama Si Feng tidak jatuh, tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti wanita di belakangnya. Hah! Si Feng berteriak dan menebas lagi. Dengan tebasan ini, sebagian besar kekuatan ganas dihancurkan oleh Si Feng. Pada saat ini, wajah Si Feng tiba-tiba menjadi sangat serius, karena dia akan menghadapi kekuatan tak terlihat yang dahsyat dari sebelumnya. Kekuatan takasat mata inilah yang menyebabkan dirinya dipenuhi luka. Ledakan, pedang penghancur dunia sembilan guntur. Guntur setan kegelapan yang bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya meledak dari pedang guntur haus darah. Pada saat ini, Si Feng mengumpulkan sembilan kekuatan guntur yang paling kuat, dan menusukkan pedangnya ke depan. Meskipun Si Feng tahu bahwa ia tidak akan mampu melawan kekuatan itu dengan kekuatannya sendiri, ia masih mampu menangkis sebagiannya dengan serangan habis-habisan. Sambil menghunus pedangnya, Si Feng merasakan energi kuat dan tak berbentuk mengalir ke arahnya. Sekali lagi, ia mengeluarkan kekuatan dan berteriak, Ha! Segera setelah itu, sama seperti sebelumnya, kekuatan petir pada pedang petir haus darah dihancurkan oleh kekuatan takasat mata itu. Aku akan mengambilnya, ekspresi kejam muncul di wajah Si Feng. Pada saat ini, dia menarik tangan kanannya, yang memegang erat pedang petir haus darah, dan tiba-tiba menyelangkannya dengan tangan kirinya. Kemudian, dia mengatupkan giginya dan menghadapi kekuatan tak terlihat yang menyerbu ke arahnya. Tubuh Si Feng yang kuat kembali dihancurkan oleh kekuatan takasat mata yang dahsyat. Kali ini, Si Feng telah memasukkan ramuan pemulihan yang diberikan Jiang Ning ke dalam mulutnya. Dia menelan ramuan pemulihan demigod bintang 5. Dengan bantuan ramuan pemulihan demigod bintang 5 yang ajaib, tubuh Si Feng yang rusak pulih dengan cepat. Ramuan pemulihan demigod bintang 5 memang sesuai dengan namanya. Hanya satu ramuan pemulihan demigod yang lebih kuat dari semua metode pemulihan Si Feng yang digabungkan. Ah! Tubuh Si Feng terus-menerus dihancurkan, terus-menerus dipulihkan, terus-menerus dipulihkan, dan terus-menerus dihancurkan. Si Feng meraung sambil menyelangkan lengannya dengan ganas dan berjuang untuk melepaskan diri. Gelombang serangan lainnya diblokir oleh Si Feng. Dia memblokirnya lagi. Jiang Ning diam-diam menghela nafas lega ketika dia merasakan fluktuasi di depannya lagi. Pada saat ini, Jiang Ning bertanya lagi, Si Feng, bagaimana perasaanmu? Saya merasa hebat, Si Feng menjawab. Kali ini, dia menjawab dengan lebih kuat dari sebelumnya. Kondisinya jelas lebih baik dari sebelumnya. Di sini, pada saat ini, sebuah tangan ramping dan putih terulur dari belakangnya dan meletakkannya di dada Si Feng. Si Feng menundukkan kepalanya sedikit dan melihat tangan putih bersih itu memegang botol diok hijau. Jiang Ning berkata, obat darah merah adalah obat pemulihan demigod bintang 5. Ada delapan di dalam botol itu. Delapan, Si Feng bergumam ketika mendengar kata-kata Jiang Ning. Dia mengulurkan tangan dan mengambil botol hijau itu, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya untuk sementara waktu. Dia telah melihat ramuan pemulihan demigod bintang 5 yang ajaib. Dengan delapan ramuan darah merah ini, dia seharusnya dapat memblokir beberapa gelombang serangan lagi. Namun, itu hanya akan mampu memblokir serangan. Jika dia tidak menghancurkan formasi yang menjebaknya, dia akan kelelahan dan mati cepat atau lambat. Memikirkan hal ini, Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Pertarungan antara pedang cahaya misterius yang sangat besar dan formasi besar empat simbol masih berlangsung, dan Si Feng berteriak dalam hatinya ketika dia melihat ini. Pada saat ini, sangat jelas bahwa pedang cahaya misterius yang sangat besar telah menang dalam pertempuran pasukan tertinggi di langit. Jika hal ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan kelelahan sampai mati oleh energi formasi, tetapi dia juga akan dihancurkan oleh pedang raksasa cahaya gelap. Situasinya tampaknya berkembang ke arah yang semakin tidak menguntungkan. Brengsek! Brengsek! Si Feng ini memblokir serangan kami lagi. Bagaimana dia bisa begitu tangguh? Seolah-olah dia tidak bisa dihancurkan. Seseorang berkata dengan marah ketika dia melihat Si Feng masih berdiri di tengah formasi. Kami pikir gelombang serangan terakhir kami akan cukup untuk menghancurkannya. Mengapa dia terlihat semakin membaik? Mendengar perkataan orang-orang itu, lelaki tua itu menyeringai dan berkata kepada mereka, dia baru saja menelan beberapa ramuan ajaib. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu tersenyum lagi dan berkata, kita dapat melihat berapa banyak ramuan ajaib yang dimilikinya, pandai besi ilahi Jiang Ning, dan berapa lama ia dapat melawan kita. Jadi begitu, aku hampir lupa bahwa Dewi Jiang Ning adalah salah satu dari delapan pemurni ilahi agung. Namun, agak disayangkan. Awalnya, jika kita membunuh mereka, semua yang mereka miliki akan menjadi milik kita. Namun, semakin banyak pil obat yang diminum Si Feng, semakin sedikit yang akan kita miliki. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pil obat yang diminumnya adalah milik kita. 1305. Ayo, 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 dasar sampah. Di dalam formasi, Si Feng memblokir tiga gelombang serangan lagi dengan tubuhnya yang kuat. Dalam tiga gelombang serangan ini, Si Feng menelan dua pil emas darah merah lagi. Delapan pil emas darah merah, enam lagi tersisa. Hahaha, aku ingin melihat berapa banyak pil yang telah disiapkan Grandmaster Jiang untuk digolo ini. Hahaha. Di luar, suara lelaki tua Longfa dan tawa para pembantunya ditransmisikan ke dalam formasi. Si Feng dan Jiangning merasa bahwa situasinya semakin buruk bagi mereka. Wajah dingin Jiangning menoleh ke arah kerumunan dalam formasi dan berkata dengan dingin, kalian tadi mengatakan bahwa aku mengambil sejumlah besar ramuan roh untuk diriku sendiri. Aku tidak peduli tentang itu, tetapi sekarang kalian memanfaatkan fakta bahwa aku telah jatuh ke dalam formasi untuk melemparkan batu kepada aku. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menggunakan formasi empat simbol untuk membunuh kalian semua. Menghadapi orang-orang yang terus-menerus menyakitinya, Jiangning menjadi sangat marah meskipun dia biasanya baik hati. Saat itu, dia tidak peduli dengan orang-orang ini dan mengira semuanya akan berakhir. Dia tidak menyangka mereka akan menjadi lebih buruk. Hahaha. Mendengar suara lembut Jiangning, lelaki tua Longfa tersenyum dan berkata, Benar sekali. Grandmaster Jiang, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kebencian sudah terbentuk. Pokoknya, kalau kamu tidak mati hari ini, kita akan mengalami masa sulit di masa depan. Oh, ya, jangan berpikir bahwa semua yang terjadi di sini akan diwariskan kembali ke keluarga Jiang setelah kau meninggal. Karena aku ingin membunuhmu, aku sudah menyiapkan tindakan. Orang tua, apakah kamu benar-benar punya tindakan untuk melindungi kami? Seorang pemuda di samping Longfa terkejut ketika mendengar kata-kata Longfa. Dia sedikit khawatir tentang hal ini. Banyak orang tahu bahwa murid jenius yang tak tertandingi, putra suci, dan putri suci dari beberapa kekuatan kuno memiliki metode rahasia misterius yang ditanamkan di tubuh mereka oleh para tetua mereka. Jika mereka terbunuh, kejadian sebelum kematian mereka akan ditransmisikan kembali ke pasukan mereka. Karena aku bilang aku punya cara bertahan, tentu saja aku punya cara bertahan. Apakah kau masih tidak percaya padaku? Mendengar perkataan pemuda itu, Longfa menoleh, menatapnya dengan senyum dingin, dan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Ditatap oleh Longfa, pemuda itu langsung merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas. Seluruh tubuhnya terasa dingin dan suram. Dia buru-buru membuka mulutnya dan menjawab, Tidak. Tidak. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu, senior? Dia tidak berani. Aku tidak berani. Di bawah tekanan yang tidak dapat dijelaskan itu, pemuda itu bahkan mengubah cara dia menyapa lelaki tua itu kepada seniornya, dan cara dia menyapa pemuda itu berubah dari kamu menjadi kamu. Hahaha. Mendengar kata-kata pemuda itu, Longfa tertawa lagi dan perlahan menoleh. Baru ketika dia merasakan tatapan Longfa berali darinya, pemuda itu merasakan tekanan berkurang. Rambut naga. Di dalam formasi, Jiangning menampakkan senyum dingin dan menghina saat mendengar Jiangsan menyebut dirinya naga. Apa? Budak pencuri Jiangfa, kamu telah menjadi pelayan keluarga Jiang selama lebih dari 30 tahun. Apakah kamu pikir kamu dapat menghapus masa lalumu dengan mengubah nama keluargamu? Orang-orang ini tidak akan berani bertindak sekejam itu jika bukan karena budak pencurimu yang menghasut mereka. Budak pencuri Jiangning, Jika aku, Jiangning, tidak mati hari ini, orang pertama yang akan kuhadapi adalah kau. Mati, itu, semua orang di keluarga Jiangmu akan mati. Pada saat ini, lelaki tua Longfa, yang memiliki ekspresi, heh, di wajahnya, tiba-tiba melolong seperti orang gila. Mungkin kata-kata Jiangning menyakitinya. Kalian sampah, berusahalah lebih keras. Gunakan seluruh kekuatan kalian. Kali ini, kalian harus membunuh bajingan kecil si Feng. Longfa yang tiba-tiba menjadi marah, mulai memanggil orang-orang di sekitarnya, sampah. Akan tetapi, meskipun mereka tidak senang mendengar hal ini, mereka tidak berani berbicara karena mereka semakin menyadari betapa tidak terduganya orang tua ini. Walaupun lelaki tua ini terlihat seperti dewa setengah bintang satu, semua orang dengan mata tajam tahu bahwa ia hanya menyembunyikan kultifasinya yang sebenarnya. Kekuatan sejatinya sungguh tak terbayangkan dahsyatnya. Kemudian, Longfa mengangkat tinggi pantom off-breaking air di tangannya. Sekarang setelah lelaki tua Longfa melakukannya, semua orang tahu apa yang harus dilakukan tanpa dia mengatakan apapun. Kemudian, gelombang energi melonjak dari segala arah menuju bayangan udara iblis di tangan Longfa. Tidak, ini tidak bisa berlanjut. Di dalam formasi, Si Feng yang menghadapi ancaman pedang raksasa cahaya gelap di langit dan tidak berdaya melakukan apapun setelah dibombardir oleh kekuatan orang-orang itu berkali-kali, hampir menjadi gila. Saya harus keluar dari sini. Si Feng berteriak dalam hatinya. Sekarang, dia sangat ingin memiliki kekuatan yang tak tertandingi untuk keluar dari formasi yang menjebaknya. Kekuatan, saya ingin kekuasaan. Jika, tiba-tiba, Si Feng sepertinya memikirkan sesuatu. Kemudian, Si Feng menggunakan pikirannya dan cahaya merah darah yang besar menyala di bawahnya. Ketika cahaya merah darah itu jatuh, pohon merah menyala yang tampak seperti api yang menyala muncul di bawah Si Feng. Itu adalah pohon api dari pemakaman Dewa Iblis. Begitu pohon api muncul, Si Feng buru-buru menggunakan metode rahasia untuk membuat pohon api mengapung di bawahnya alih-alih tumbang. Hmm, apakah ini pohon api yang legendaris? Begitu pohon api itu muncul, perhatian Jiang Ning langsung tertuju padanya. Pohon api juga dikatakan sebagai pohon ajaib di benua Safage. Secara khusus, ini dapat membantu para prajurit untuk memahami seni bela diri dan membuat pikiran mereka jernih. Itu bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Jika suatu kekuatan besar memiliki pohon api seperti itu, maka kultivasi para pengikutnya pasti akan meningkat pesat. Oleh karena itu, ia bisa menjadi suatu eksistensi yang diperebutkan oleh semua kekuatan besar. Pohon ini, sekali lihat saja saya tahu bahwa pohon ini luar biasa. Pohon api, mungkinkah ini pohon api yang legendaris? Di antara kerumunan itu, ada pula yang pernah mendengar legenda pohon api dan mengenali pohon yang terbakar itu. Aku tahu, pasti mereka berdua yang mengumpulkan semua ramuan rohani di ladang ramuan rohani. Salah satunya pasti pohon api. Jika semuanya ada di level ini, maka bisa dibayangkan betapa mengerikannya sejumlah besar ramuan spiritual itu. Ya itu betul, pohon api ini pasti berasal dari ladang ramuan spiritual di tanah suci cahaya mendalam. Tapi apa yang ingin mereka lakukan? Apakah mereka ingin menyerahkan pohon api kepada kita dan meminta kita untuk melepaskan mereka? Biarkan mereka pergi. Huh, sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak ada kemungkinan untuk kembali. Sekalipun mereka mengeluarkan semua ramuan spiritual yang mereka punya, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Dilihat dari situasi saat ini, cepat atau lambat mereka akan mati di tangan kita. Begitu mereka mati, haf-haf-haf, maka barang-barang mereka akan menjadi milik kita. 1306 Dalam formasi tersebut, pohon api melayang di bawah Sifeng, masih memancarkan aura api yang panas dan misterius. Pada saat ini, gelombang serangan baru telah tiba. Pedang guntur haus darah milik Sifeng sekali lagi menebas energi yang melonjak di depannya. Namun kali ini, Sifeng mulai membagi pikirannya menjadi dua bagian. Separuh pikirannya terfokus pada pemblokiran serangan. Separuh lainnya mulai memahami seni bela diri. Di bawah kekuatan api misterius dari pohon api, Sifeng tiba-tiba merasa pikirannya menjadi sangat jernih. Serangan energi para prajurit biasa sekali lagi dihancurkan oleh pedang Sifeng. Kemudian, Sifeng bertemu dengan kekuatan tak kasat mata dan dahsyat dari rambut naga milik lelaki tua itu. Orang tua ini, di permukaan, hanya berada di alam demigod bintang 1, tetapi alamnya yang sebenarnya seharusnya telah mencapai alam demigod bintang 6. Kekuatan dewa setengah bintang 6. Menghadapi kekuatan tak terlihat yang kuat itu lagi, Sifeng berteriak dingin lagi. Setelah melawan kekuatan dahsyat ini berkali-kali, Sifeng telah memperoleh beberapa pemahaman. Pemahamannya tentang seni bela diri menjadi semakin jelas. Pada saat ini, Sifeng memanfaatkan pikirannya yang jernih. Sambil melawan kekuatan tak kasat mata ini, dia juga memperoleh pemahaman lebih dalam tentang Marsial Dao. Ha, ayo, kekuatan petir di pedang petir haus darah hancur lagi seperti sebelumnya. Sifeng sekali lagi menggunakan tubuh fisiknya yang kuat untuk melawannya. Tapi kali ini, Sifeng menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam kekuatan tak kasat mata yang menghancurkan tubuhnya. Kekuatan ini, Kekuatan ini lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Kekuatan ini, Kekuatan ini berada di alam yang lebih tinggi dari alamnya sendiri. Kekuatan ini, Kekuatan ini memang lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Kekuatan ini, Kalau saja aku memiliki kekuatan ini. Tidak, Saya ingin memiliki kekuatan yang lebih hebat dari kekuatan ini. Saya ingin memiliki kekuatan yang lebih hebat dari kekuatan ini. Selama aku berhasil menembus batas, selama aku memasuki alam baru, aku akan memiliki kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan ini. Saat itu, kekuatan ini tidak akan lebih dari sampah. Saya ingin terobosan. Tiba-tiba, si Feng bertekad untuk menerobos. Keinginannya untuk menerobos menjadi luar biasa kuatnya. Hah, tiba-tiba, si Feng berteriak keras dan berusaha melepaskan diri dari kekuatan tak kasat mata itu. Sekali lagi, si Feng melawan kekuatan tak kasat mata itu. Kemudian, si Feng perlahan membuka matanya. Ia menelan pil emas darah merah yang selama ini dipegangnya di mulutnya. Luka-lukanya pun cepat sembuh. Berkat bantuan pohon api, pemahaman si Feng tentang jalan bela diri semakin dalam lagi. Masih ada tujuh pil emas darah merah. Pedang raksasa cahaya gelap di atas. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat pertempuran antara pedang raksasa cahaya gelap dan formasi empat simbol. Saya tidak bisa. Tidak lama lagi formasi besar empat simbol tidak akan mampu menahan energi itu. Aku harus menerobosnya secepat mungkin. Terobosan sesegera mungkin. Aku harus menerobosnya secepat mungkin. Si Feng mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri. Rasa urgensi memenuhi hatinya. Bukan hanya si Feng, tetapi Jiang Ning, yang berdiri di belakang si Feng, juga tampak semakin serius. Jika begini terus, cepat atau lambat mereka berdua akan tamat. Apa yang harus mereka lakukan? Meskipun keterampilan Grandmaster Jiang dalam Formula Dao tak tertandingi, tidak ada yang dapat ia lakukan dalam situasi ini. Berapa banyak lagi gelombang serangan yang dapat ia tahan? Lalu, tatapan Jiang Ning tertuju pada sosok agung berwarna merah darah yang tampak seperti Dewa Iblis di depannya. Kemudian, Jiang Ning menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Kalau formasi besar yang menjebak mereka tidak bisa dihancurkan, maka tidak akan ada gunanya, tidak peduli berapa banyak serangan yang mereka blokir. Cepat atau lambat, mereka akan kelelahan sampai mati di sini. Sebelum serangan itu tiba, si Feng setengah tenggelam dalam pemahamannya tentang jalan bela diri. Ia mengingat kekuatan tak kasat mata yang dahsyat dan pemahamannya tentang jalan bela diri terus mendalam. Namun kemudian, gelombang serangan baru datang. Kali ini, jika aku mampu menahan gelombang serangan ini, Bensal seharusnya bisa menerobos dengan sukses. Di bawah tekanan situasi putus asa seperti itu, ditambah dengan kekuatan misterius dari pohon yang menyala, si Feng akhirnya memahami lapisan pemahaman yang mendalam. Seakan-akan Stoney Maple telah memasuki hutan lebat tanpa jalan sama sekali. Setelah berputar-putar, akhirnya ia menemukan jalan yang menjadi miliknya. Setelah memahaminya, si Feng merasa seolah-olah telah mencapai puncak gunung, dan sebuah gunung baru muncul di depannya. Kedua gunung itu sangat dekat satu sama lain, dan si Feng hanya perlu mengambil satu langkah untuk mencapai gunung baru itu. Dan langkah itu, si Feng merasa bahwa dia bisa mengambil langkah maju yang besar dan memasuki alam baru, alam demigod bintang 4. Ha! Sambil berteriak keras, dia menebas dengan pedangnya. Ha! Dengan teriakan keras lainnya, bayangan pedang putih muncul satu demi satu, dan pedang ki menyapu. Ha! Ha! Memblokir. Gelombang teriakan riang terus menerus keluar dari mulut si Feng. Seolah-olah si Feng ingin sepenuhnya melepaskan emosi yang telah ia tekan tadi melalui teriakan-teriakan ini. Tak lama kemudian, tibalah saatnya bagi kekuatan tak kasat mata yang dahsyat itu untuk menyerang lagi. Ayo! 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 Tuan muda ini akan segera mampu melampaui kekuatan ini. Biarkan Ben Sao menikmati serangan semacam ini dan menghancurkan tubuh Ben Sao. Ha! 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 Merasa bahwa dirinya semakin dekat untuk menerobos, si Feng tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap mata, pedang guntur dan kilat menghilang, dan tubuh fisiknya yang kuat mulai menahan kekuatan tak terlihat yang kuat dari rambut naga. Jiang Ning, yang berada di belakangnya, juga mendengar tawa keras yang datang dari depan. Namun, pada saat ini, dia juga memperhatikan perubahan halus pada tubuh si Feng. Dia terkejut dan berpikir, apa yang dia lakukan? Apakah dia akan berhasil? Aku tidak menyangka dia akan membuat terobosan saat ini. Merasakan bahwa si Feng hendak membuat terobosan, Jiang Ning merasa sedikit sedih untuknya. Dia pernah mengalahkan Wang Li, si jenius benua wastelen, saat dia masih menjadi demigod Samsung. Jika dia menjadi demigod bintang 4, seberapa kuat kemampuan bertarungnya? Akan tetapi, sekarang setelah ia terjerumus dalam situasi seperti itu, peluangnya untuk bertahan hidup menjadi semakin kecil. Hem, orang itu, apakah dia akan berhasil? Rambut naga, lelaki tua di luar formasi, secara bertahap merasakan situasi si Feng saat ini dan fluktuasi spasial di sekitarnya. Dia tidak menyangka bahwa dia tetap tidak bisa membunuh orang itu bahkan setelah mendesak para bajingan ini untuk bergabung dengannya. Bagaimanapun, dia telah menggunakan pantom off-breaking air untuk mentransfer serangan ke dalam formasi. Setelah mentransfer serangan, pantom off-breaking air harus berhenti sejenak sebelum dapat diaktifkan kembali. Jika mereka ada di luar, dengan kekuatannya, dia akan terus-menerus menyerang bocah itu. Bocah itu akan hancur berkeping-keping karena kekuatannya sendiri. Hem, apa yang terjadi? Tiba-tiba, wajah longfa yang awalnya tenang, tiba-tiba berubah. 1307. Ekspresi longfa berubah. Sebenarnya, bukan hanya lelaki tua itu, tetapi juga wajah orang banyak mulai berubah. Alasannya adalah langit yang awalnya tertutup oleh cahaya gelap tiba-tiba berubah. Langit dengan cepat menjadi gelap seolah-olah matahari telah ditelan oleh anjing surgawi. Kemudian, angin kencang bertiup antara langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa langit berubah? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah suatu eksistensi yang kuat akan segera lahir? Tiba-tiba, seruan-seruan pun terdengar. Apa yang terjadi? Di dalam formasi, Jiang Ning juga memperhatikan perubahan di langit dan terkejut. Mungkinkah formasi besar ini akan mengaktifkan kekuatan yang lebih kuat? Ketika Jiang Ning dan Xi Feng menerobos masuk ke dalam formasi, langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah mereka memasuki kegelapan tak berujung. Kemudian, 10 pilar cahaya gelap muncul, dan langit dan bumi berangsur-angsur mendapatkan kembali warnanya. Pada saat ini, langit berubah lagi. Jiang Ning tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa formasi yang menjebak mereka telah berubah lagi. Hahaha, bagus. Ben Sao merasa lega, merasakan perubahan di langit dan bumi, Xi Feng tertawa lagi. Awalnya, dia khawatir bahwa ruang ini terisolasi dari dunia luar, dan dia tidak akan dapat memicu guntur kesengsaraan saat dia menerobosnya. Ketika Xi Feng membentuk tubuh ilahi yang diperoleh, tubuh dunia bawah Jeyu, ia berada di dalam relik yang terisolasi dari dunia luar. Guntur kesengsaraan tidak jatuh sampai mereka meninggalkan relik kuno. Namun, ketika Xi Feng memasuki alam demigod, ia berada di tanah dewa iblis yang jatuh. Pada saat itu, guntur hitam penghancur jatuh di antara langit dan bumi. Kali ini, langit berubah warna. Jelas, guntur hitam kehancuran akan segera datang. Apakah kamu merasa lega? Jiang Ning mendengar Xi Feng tertawa lagi dan merasa bingung. Setelah itu, orang banyak melihat bahwa pusaran hitam yang sangat besar telah muncul di langit. Justru karena munculnya pusaran hitam itulah warna langit berubah. Ini, ini, seseorang menata pusaran hitam besar di langit dan berkata dengan kaget. Ini, 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 mungkinkah? Aku pernah mendengar legenda semacam itu. Legenda mengatakan bahwa pada zaman dahulu kala, benua gurun kita memiliki dewa iblis yang sangat kuat yang disebut dewa iblis abadi. Dan ketika dewa iblis abadi menerobos, dikabarkan bahwa langit dan bumi berubah warna. Angin kencang bertiup, dan pusaran hitam muncul. Pusaran hitam ini juga dapat melepaskan petir iblis kuno dan petir hitam pemusnah iblis. Seseorang yang pernah mendengar legenda dewa iblis abadi berseru kaget. Kecuali di men-extinguising black lightning, semua karakteristik di atas cocok. Dewa iblis abadi, setan membasmi guntur hitam. Terobosan, Mo Longfa, pemimpin kerumunan saat ini, mulai menggumamkan tiga kata ini. Kemudian, dia sekali lagi memfokuskan pandangannya pada sosok berwarna merah darah di dalam barisan besar itu. Pada saat ini, orang itu masih tertawa terbahak-bahak. Mo Fei, itu benar-benar dia. Ini, ini adalah tubuh iblis abadi yang legendaris dari zaman kuno, ini. Bagaimana ini mungkin? Meski mustahil, Longfa dapat melihat bahwa orang ini akan berhasil menerobos, dan keterampilan bertarung yang digunakan orang ini adalah guntur. Terlebih lagi, itu adalah petir hitam. Meskipun petir hitam pembasmi iblis belum muncul, namun petir hitam yang keluar dari tubuh orang itu sudah menjelaskan semuanya. Sekarang aku ingat, pada saat itu, seseorang di kerumunan berteriak kaget. Belum lama ini, ku dengar bahwa gadis suci gunung Gu'e, Gu Yan, terbunuh di hutan belantara selatan. Konon, orang yang membunuhnya adalah tubuh iblis abadi yang legendaris. Sekarang, benua gurun kita benar-benar memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris. Aku juga mendengar bahwa gadis suci gunung Gu'e, Gu Yan, terbunuh. Ku dengar bahwa orang yang membunuh gadis suci gunung Gu'e adalah orang yang sama yang menghancurkan salah satu tangan pemimpin keluarga Han, Han Wei. Tidak mungkin, pemimpin keluarga Han, Han Wei, adalah petarung tak tertandingi di alam demigod bintang 9. Siapa yang bisa menghancurkan salah satu tangannya? Dewa iblis abadi, dewa iblis abadi, pemuda itu, si jenius nomor 1, si Feng, energi yang digunakannya adalah petir hitam. Seseorang tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru. Si Feng, si Feng, si Feng. Kalimat ini membangunkan semua orang dari Linglung. Kemudian, semua orang yang tadinya melihat ke langit menoleh ke arah deretan besar dan sosok berwarna merah darah. Pada saat ini, sosok merah darah itu seperti dewa iblis merah darah yang berdiri dengan gagah di antara langit dan bumi. Dia menatap ke langit, rambutnya yang panjang menari-nari tertiup angin. Dia tertawa keras dan berkata, Hahaha, petir hitam penghancur, ayo mendarat, biarkan Ben Sao terus menjadi lebih kuat. Itu dia. Itu dia. Itu benar-benar dia. Ketika semua orang mendengar tawa si Feng, mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Itu dia, tubuh iblis abadi yang legendaris dari saman kuno. Seruan dari luar tentu saja sampai ke telinga Jiangning, menyebabkan Jiangning berseru lagi. Dia pernah mendengar tentang dewa iblis abadi yang legendaris dan tubuh iblis abadi. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya akan memiliki tubuh yang menantang surga. Tubuh iblis abadi. Tidak heran bakatnya begitu menonjol, dan Tiannya begitu abnormal, dan kekuatan tempurnya begitu dahsyat. Sejak di kota Tandus Wucuan, dia telah menggunakan petir hitam untuk membunuh musuhnya. Namun, ada satu hal yang salah dengan Jiangning. Dan Tian pemuda ini sangat tidak normal sehingga seharusnya tidak ada hubungannya dengan tubuh iblis abadi miliknya. Ledakan, 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 suara gemuruh menggelegar dari langit. Orang-orang dapat melihat kilatan petir hitam yang mengerikan berkelap-kelip di dalam pusaran raksasa yang menyelimuti langit dan bumi. Seolah-olah banyak naga petir hitam yang terbang tinggi, berguling, dan meraung di dalam pusaran itu. Jiangning, pergilah ke bawahku. Kalau tidak, kamu akan terlibat. Pada saat ini, Si Feng mengingatkan Jiangning, yang ada di belakangnya. Baiklah. Mendengar perkataan Si Feng, Jiangning segera menjawab. Kemudian, Jiangning melayang turun. Pada saat ini, Si Feng menggunakan pikirannya, dan pohon api di bawahnya bersinar dengan cahaya merah darah yang aneh. Karena dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni bela diri dan akan menerobos ke alam berikutnya, pohon api ini untuk sementara tidak berguna. Oleh karena itu, Si Feng membawanya kembali ke dunia luar angkasa dari tablet batu darah. Membunuh. Kita harus membunuhnya. Jika tubuh iblis abadi tidak dibunuh hari ini, akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Bunuh. Pada saat ini, Long Fa yang telah pulih dari keterkejutannya, berteriak dengan marah ke arah orang banyak dengan wajah yang ganas. Ya, bunuh dia. Hari ini, kita harus membunuhnya. Kita harus membunuh Si Feng. Bunuh Jiangning. Jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa mendatang. Membunuh. Kita tidak boleh membiarkan mereka hidup di dunia ini. 1308. Ledakan. 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 Di atas cakrawala, dalam pusaran hitam besar, guntur yang dahsyat terus bergemuruh. Ledakan. Pada saat ini, gelombang gemuruh guntur yang paling dahsyat dan mengejutkan bergema, dan kemudian untayan petir jahat yang sangat besar turun dari pusaran hitam yang sangat besar. Itu seperti kiamat telah tiba, dan itu dimaksudkan untuk melenyapkan dunia. Akhirnya tiba, Si Feng menatap langit dan menatap Dark Devil Thunder besar yang jatuh ke arahnya. Itu adalah Dark Devil Anihilating Demon. Pada saat ini, ruang di sekitar Si Feng berfluktuasi hebat lagi. Dia merasakan bahwa gelombang serangan baru datang ke arahnya dari mereka yang berada di luar formasi. Hem, Si Feng mendengus dingin. Dia masih tidak bergerak, seolah-olah dia menutup mata terhadap serangan yang datang. Aduh, aduh, kicauan, aduh. Di atas Si Feng, empat simbol binatang buas yang berbahaya juga merasakan guntur setan hitam yang besar jatuh dari langit dan meraum dengan marah. Dari raungan itu, dapat didengar bahwa bahkan empat simbol binatang buas yang kuat pun takut pada guntur setan hitam. Dark Devil Anihilating Thunder milik Si Feng, yang telah memasuki alam demigod bintang empat dari alam demigod Samsung, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dengan kekuatan seperti itu, tampaknya ia mampu menghancurkan segalanya. Hujan badai. Pada saat ini, Si Feng melesat maju dengan Dark Demonic Thunder saat menghadapi gelombang kekuatan ganas yang menyerbu ke arahnya. Kekuatan itu menyapu ke depannya dan melahap gelombang serangan itu. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Di atas langit, iblis pemusnah iblis kegelapan yang kuat membombardir ke bawah. Sepuluh pilar cahaya kegelapan yang menjebak Si Feng dan Jiang Ming adalah yang pertama runtuh. Sepuluh pilar cahaya raksasa yang mendalam ini adalah eksistensi yang bahkan formasi besar empat simbol tidak dapat dihancurkan. Ledakan. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh lagi. Di bawah Dark Devil Anihilating Thunder, yang memiliki kekuatan langit dan bumi, Dark Light Giant Sword yang sedang bertarung dengan Four Symbols Formation juga hancur. Aduh, aduh, kicauan, mengaum. Pada saat ini, empat binatang jahat simbol yang tengah bertempur melawan pedang raksasa cahaya mendalam pun meraung ngeri saat melihat pedang raksasa cahaya mendalam itu langsung hancur berkeping-keping di bawah gempuran guntur iblis. Pada saat ini, binatang buas empat simbol yang kuat itu bergegas turun dan menarik kereta perang perunggu itu ke bawah. Tak lama kemudian, mereka melewati Si Feng yang telah berubah menjadi manusia petir kegelapan dan terus menyerbu ke arah Jiang Ning. Ayo, setan membasmi guntur hitam. Datang dan hancurkan Ben Shao. Pada saat ini, Si Feng, yang telah berubah menjadi Dark Thunderman, tiba-tiba bergerak. Menghadapi Demon Extinguishing Black Thunder yang ganas, Si Feng tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas maju. Si Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak sabar untuk menjalani baptisan kesengsaraan petir dan menjadi lebih kuat. Bahaya, bahaya, dan rasa sakit dari kesengsaraan petir telah lama terlupakan dari pikiran Si Feng. Cepat atau lambat, ia akan mengalami apa yang harus ia alami. Yang diinginkan Si Feng adalah menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Kali ini, di reruntuhan tanah suci cahaya mendalam, dia hampir mati. Pada akhirnya, itu karena dia tidak cukup kuat. Kalau saja dia punya kekuatan mutlak, dia bisa menghancurkan apa saja dengan tinjunya. Pilar raksasa cahaya mendalam yang mana? Dia bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Pedang raksasa cahaya mendalam yang mana? Dia bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Orang tua macam apa Jiang Falongfa? Dia bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Hanya dengan kekuatan seseorang dapat memutuskan segalanya. Hidup dan mati. Si Feng. Di tanah, Jiang Ning berdiri di sana dengan bangga, menatap cakrawala dan sosok teguh yang tengah melesat menuju langit. Meskipun dia berbakat dan berkuasa, orang biasa tidak dapat memahami kesulitan di baliknya. Iblis memadamkan petir hitam. Jika dia mampu menahannya, dia akan memasuki alam yang lebih kuat. Jika tidak, dia akan dikutuk selamanya. Jiang Ning menggumamkan kata-kata ini dengan lembut. Pada saat itu, empat simbol binatang ganas telah menarik kereta perunggu itu. Ekspresi Jiang Ning berangsur-angsur menjadi dingin. Tubuhnya bergerak dan pada saat berikutnya, Jiang Ning melesat ke kereta perunggu itu. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah sekelompok orang yang semakin mempermalukannya. Sekarang, di bawah di men-extinguising Black Thunder, formasi yang menjebak mereka telah hancur. Oh tidak! Tepat pada saat ini, teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Setelah itu, kerumunan berhamburan seperti burung dan binatang buas. Satu persatu, mereka terbang ke segala arah. Kekosongan yang tadinya penuh sesak oleh orang, tiba-tiba tampak kosong. Sepuluh pilar cahaya misterius telah runtuh, dan formasinya telah hancur. Meskipun si Feng telah menjalani kesengsaraan, Jiang Ning dan empat binatang ilahi simbol sekarang bebas. Berlari! Lari cepat! Jika kau tidak lari, kau akan mati. Berlari! Berlari! Berengsek! Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berakhir, sudah berakhir. Mulai sekarang, kita akan diburu tanpa henti oleh keluarga Jiang. Bukan saja aku yang akan diburu sampai mati, tetapi orang tuaku, istriku, dan anak-anakku juga akan diburu. Huh! Seseorang tampaknya menyadari sesuatu dan melolong dengan penyesalan. Sudah berakhir, sudah benar-benar berakhir. Sialan, sialan, Si Feng terkutuk, Jiang Ning terkutuk, kenapa kau tidak pergi saja dan mati saja? Saat mereka melarikan diri, mereka berteriak penuh penyesalan dan kebencian. Pada saat yang sama, sosok Si Feng yang telah berubah menjadi manusia guntur hitam telah ditelan oleh guntur hitam pembasmi iblis yang ganas dan besar. Setelah menelan sosok itu, Demon Extinguishing Black Thunder yang besar terus turun dengan cepat, seolah-olah tidak puas hanya dengan menelan sosok itu. Ia ingin terus menghancurkan langit dan bumi serta menghancurkan segalanya. Ayo pergi! Jiang Ning yang berdiri gagah di atas kereta perang perunggu, melihat bahwa guntur hitam pembasmi iblis masih turun dengan dahsyat, lalu buru-buru berteriak ke arah empat simbol binatang jahat. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka akan ditelan oleh petir hitam pembasmi iblis yang ganas seperti dia. Mengaum! Mengaum! Kicauan! Mengaum! Empat binatang buas berlambang itu pun segera meraum sebagai tanggapan. Dengan kecerdasan mereka, mereka sudah mengerti tanpa perintah Jiang Ning. Keempat binatang buas itu bergerak cepat, dan dengan kilatan tiba-tiba, mereka meninggalkan area pemboman Demon Extinguishing Black Thunder. Namun, setelah pergi, Jiang Ning tidak membawa empat simbol binatang jahat itu pergi jauh, juga tidak mengejar kerumunan yang melarikan diri. Sebaliknya, ia datang ke suatu tempat yang tidak jauh dari Demon Extinguishing Black Thunder. Melihat Demon Extinguishing Black Thunder yang ganas dan besar, ia bergumam pelan, kau telah melindungiku selama bertahun-tahun. Kamu telah melindungiku beberapa kali. Kali ini, kamu akan mengalami kesengsaraan. Aku, Jiang Ning, akan melindungimu. Saya yakin Anda akan berhasil dalam kesengsaraan Anda. Setelah mengatakan ini, Jiang Ning tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia diam-diam terus melihat Demon Extinguishing Black Thunder yang ganas. Dalam benaknya, dia teringat adegan sebelum Demon Extinguishing Black Thunder ditelan oleh Demon Extinguishing Black Thunder yang ganas. Maju dengan berani, tidak mundur, tidak takut pada kekuatan surgawi. Gemuruh, gemuruh, Pada saat ini, Guntur Hitam Pembasmi Iblis yang ganas mendarat di tanah, dan seluruh tanah di bawahnya meraung dan bergemuruh hebat. 1309. Dark Wild Thunder sepertinya akan menghancurkan dunia. Ah, 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 ah. Dari waktu ke waktu, lolongan seperti Iblis dapat terdengar di dunia yang penuh kekerasan ini. Lolongan ini berasal dari Dark Wild Thunder. Guntur Iblis kegelapan ini dihasilkan oleh Sifeng saat ia melangkah ke alam demigod bintang 4 dari alam demigod Samsung. Tentu saja, Guntur ini lebih kuat daripada Guntur-Guntur sebelumnya. Bahkan jika tubuh fisik Sifeng kuat dan metode pemulihannya tidak normal, ia masih terus-menerus terluka oleh Guntur yang dahsyat. Gelombang lolongan gila itu adalah akibat dari rasa sakit Sifeng. Ia tidak mampu menahan rasa sakit yang tak tertandingi dan menjerit kesakitan. Bahkan dengan tekadnya yang kuat, dia tetap berteriak seperti ini. Bisa dibayangkan betapa sakitnya dia. Rasa sakit macam apa yang dia alami di bawah Dark Wild Thunder ini? Kalau itu Jiang Chen, si jenius nomor satu dari keluarga Jiang, aku penasaran apakah dia sanggup menahan Guntur liar kegelapan yang menghancurkan dunia ini. Jiang Ning masih berdiri berjaga tidak jauh dari Dark Wild Thunder. Dia menatap Dark Wild Thunder dan berpikir sendiri. Rasa sakit Sifeng berlanjut di Dark Wild Thunder. Di bawah Dark Wild Thunder yang paling ganas kali ini, tubuh Sifeng sudah rusak parah. Potongan-potongan besar daging di punggungnya hancur, memperlihatkan tulang-tulang berdarah dan mengerikan di sekujur tubuhnya. Kali ini, Sifeng menelan pil emas darah merah lainnya. Dengan bantuan pil emas darah merah tingkat Dewa Bintang 5, daging yang hancur di tubuh Sifeng tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, tak lama kemudian, daging baru yang baru saja muncul itu dihancurkan oleh kekuatan petir yang dahsyat. Ah! Ketika Sifeng menjerit kesakitan lagi, dia diam-diam terkejut. Aku tidak menyangka Dark Wild Thunder akan begitu ganas kali ini. Untungnya, aku punya pil emas darah merah. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan apakah aku bisa menahannya. Ah! Segera setelah itu, lolongan keras lain datang dari Dark Wild Thunder. Kali ini, Dark Demon Destroying Thunder datang dengan kekuatan besar. Sifeng hanya merasa bahwa kali ini sepertinya sangat lama. Karena Dark Wild Thunder terlalu keras, lama-kelamaan semakin banyak sosok bermunculan di area ini. Tentu saja, mereka yang muncul bukanlah kelompok yang menyerang Sifeng dan Jiang Ning. Sekarang setelah mereka melarikan diri, mereka tidak berani kembali. Guntur macam apa itu? Begitu dahsyat. Apakah ada yang menyentuh reruntuhan besar? Hei! Lihat, itu Dewi Jiang Ning. Dia juga ada di sini, Dewiku. Beberapa seniman bela diri mendekati area tersebut. Semakin dekat mereka dengan guntur liar itu, semakin mereka merasa takut. Meskipun mereka terpisah oleh jarak, hati mereka tetap bergetar. Namun, saat mereka melihat Dewi Jiang Ning, mereka menjadi jauh lebih tenang. Dewi, mengapa kau sendirian di sini? Ketika aku berada di luar, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Sang Dewi dan Sifeng berjalan bergandengan tangan. Di mana dia? Apakah dia mati? Kamu untuk Tuhan? 2A, ke kegelapan menuju petir, ke ujung kegelapan. Iblis kegelapan milik seorang pria setengah bayam menghancurkan petir menuju petir. Sifeng tersambar petir hitam. Itu tidak mungkin. Petir hitam ini, mengira Sifeng benar-benar berada di bawah petir hitam yang ganas, orang ini menarik nafas dalam-dalam. Siapakah yang dapat bertahan terhadap guntur kegelapan semacam ini? Bagaimana mungkin Sifeng tidak mati? Kalau dia benar-benar berada di bawah Dark Thunder, dia pasti akan mati. Oh, itu benar. Saya melihat Sifeng bertarung dengan Wang Li, dan Dark Thunder adalah Dark Thunder. Apakah guntur gelap ini benar-benar ada hubungannya dengan Sifeng? Sekarang, semakin banyak orang berkumpul di area ini. Untuk sesaat, mereka menatap Dark Demon Destroying Thunder dan mulai membicarakannya. Pada saat itu, setelah hening sejenak, lolongan seperti suara setan gila kembali bergema. Ah! Semua orang dapat mengetahui bahwa suara ini berasal dari guntur hitam yang dahsyat. Suara ini, benar-benar ada seseorang di Dark Thunder. Mungkinkah Sifeng benar-benar ada di dalam petir hitam itu? Itu benar. Menurut legenda kuno, petir hitam ini adalah petir hitam pembasmi iblis yang diturunkan oleh surga saat Dewa Iblis Abadi menerobos. Seseorang mengenali petir hitam itu dan berkata. Mendengar kata-katanya, orang-orang di kehampaan itu semua terkejut. Mi, Mimo, guntur gelap. Itu benar. Saya juga bisa melihatnya. Ini adalah Dark Demon Destroying Thunder. Persis sama dengan Dark Demon Destroying Thunder dalam legenda. Jadi, Sifeng memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris. Tidak heran. Tidak heran dia begitu kuat. Alam demigod Samsung mengalahkan Wang Li, seorang ahli alam demigod bintang 5. Dia memiliki tubuh iblis abadi. Sifeng memiliki tubuh iblis abadi. Di dunia ini, keajaiban mana yang bisa bersaing dengan Sifeng? Saya khawatir tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat menandingi monster ini. Sifeng, pembicaraan di dekatnya juga sampai ke telinga Jiang Ning. Tatapan mata Jiang Ning masih tertuju pada Dark Thunder saat dia dengan lembut memanggil nama ini lagi. Kemudian, beberapa sosok muda muncul di benak Jiang Ning. Semua orang di dunia mengira bahwa Wang Li adalah jenius nomor satu di generasi muda benua Wastelen. Bahkan Wang Li sendiri pun berpikir demikian. Namun, ketika Jiang Ning menjadi pandai besi yang hebat, banyak sekali orang yang datang ke keluarga Jiang. Beberapa dari mereka dapat disebut sebagai jenius yang tak tertandingi. Long Nian, orang suci tanah suci naga sejati. Jiu Shuang, putra venerate ilahi dari ras iblis. Chang Hentian, putra dewa iblis ras iblis. Lin Yu, penerus tiga penguasa iblis dari jurang jahat. Sa Jie, pemimpin sepuluh orang suci agung raka. Jiang Ning tahu bahwa Wang Li dari keluarga Wang tidak dapat dibandingkan dengan mereka sama sekali. Tak perlu dikatakan, orang suci tanah suci lainnya bahkan lebih buruk. Tapi kalau itu dia, dia pasti bisa bersaing dengan para penjahat sungguhan itu. Bisik Jiang Ning lagi. Waktu berlalu perlahan, akhirnya, petir iblis kegelapan yang mengamuk menunjukkan tanda-tanda akan menghilang secara bertahap. Namun, sejak lolongan terakhir, lolongan itu tidak pernah terdengar lagi. Orang-orang mulai meragukannya. Apakah menurutmu Si Feng masih hidup di Dark Thunder? Mengapa tidak ada pergerakan setelah sekian lama? Sulit untuk mengatakannya. Akan tetapi, meskipun dia memiliki tubuh iblis abadi, kemungkinan besar dia akan mati di Dark Thunder. Dalam sejarah, banyak orang jenius yang terjatuh dalam guntur kegelapan akibat kesengsaraan mereka sendiri. Ya itu betul. Kalau aku melewati Dark Thunder ini, aku pasti akan langsung berubah menjadi abu. Kemungkinan besar Si Feng benar-benar berubah menjadi abu di sana. Guntur kegelapan pemusnahan pada awalnya dikirim oleh surga untuk menghancurkan monster penentang surga seperti Si Feng. Jika memang begitu, bagus sekali. Dewi Jiang Ning akan jatuh ke pelukan Si Feng. Hanya ketika Si Feng meninggal, dia akan berubah pikiran. Mengubah pikirannya. Apakah menurutmu Sang Dewi akan jatuh cinta padamu jika Si Feng meninggal? Sekalipun kau berlatih keras selama seratus tahun lagi, Sang Dewi tidak akan menjadi milikmu. Dia milikku. 1310 Guntur Iblis perlahan menghilang, dan pusaran hitam besar di langit perlahan menyusut. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apakah Si Feng, yang berada di Guntur Iblis, telah dihancurkan oleh Guntur Iblis yang ganas. Ah! Raungan keras yang telah lama tak terdengar akhirnya terdengar lagi, menyebabkan banyak orang merasa terkejut dan menyesal. Sayang, bagaimana Iblis ini bisa begitu ulet? Apakah Sang Dewi ditakdirkan berada di ranjang Si Feng? Si Feng masih hidup. Bahkan Guntur Iblis yang begitu dahsyat pun tidak dapat menghancurkan monster ini. Jika Si Feng muncul dari petir Iblis, bukankah kekuatan bertarungnya akan meningkat ke tingkat yang sama sekali baru? Tubuh Iblis Abadi Tubuh Iblis Abadi benar-benar bangkit. Tepat saat semua orang masih berdiskusi dengan bersemangat, teriakan menggelegar lainnya bergema di langit dan bumi, mundur. Guru Ledakan, teriakan itu seperti kehendak surga. Tiba-tiba, kerumunan melihat bahwa petir Iblis kegelapan yang mengamuk tiba-tiba menghilang. Bahkan pusaran hitam besar di langit pun menghilang bersamanya. Ketika demonic thunder menghilang, dark thunder secara alami mundur. Seolah-olah langit telah dibersihkan, dan langit secara bertahap diwarnai dengan warna. Pada saat itu, perhatian semua orang terpusat pada ruang di hadapan mereka, pada daging yang hancur dan berlumuran darah. Tubuh yang hancur dan berdarah itu bagaikan roh jahat yang telah melarikan diri dari neraka. Wajah, daging, dan tulangnya semuanya terbuka. Itu ganas dan mengerikan, membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Orang ini terluka seperti ini, tetapi dia masih hidup. Tubuh abnormal ini, apakah itu tubuh Iblis Abadi yang legendaris? Ini cukup ramai lagi, wajah si Feng tak dapat dikenali lagi. Dia melirik ke depannya dan berkata, Dia tidak menyangka kesengsaraannya kali ini akan menarik begitu banyak orang. Kemudian, tangan si Feng yang tak berdaging menyatu dan mengembun menjadi cetakan tangan yang sangat aneh. Dia bergumam, Jeyu itu abadi dan akan ada selamanya. Saat ini, hal terpenting bagi si Feng adalah memulihkan tubuhnya yang hancur. Untuk kesengsaraan ini, si Feng telah menelan semua pil emas yang diberikan Jiang Ning kepadanya. Pada saat ini, ia hanya bisa mengandalkan metode pemulihannya sendiri untuk menyembuhkan tubuhnya yang rusak parah. Meski kerusakannya parah, panen si Feng sama sekali tidak sedikit. Pada saat ini, 81 tetes darah iblis abadi di tubuhnya telah menjadi 243 tetes. Dengan 243 tetes darah iblis abadi ini, tubuh ini tidak akan pernah mati. Tubuh si Feng menjadi semakin layak menyandang gelar tubuh iblis abadi. Di alam demigod bintang 4, dia sudah memiliki 243 tetes darah iblis abadi. Jika dia bisa mencapai alam yang lebih tinggi, dia akan memiliki tubuh abadi. Tidak mengherankan bahwa dewa iblis kuno disebut dewa iblis abadi. Semua orang melihat bahwa tubuh yang terluka dan berdarah itu dengan cepat menumbuhkan daging baru dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bagus. Betapa cepatnya kecepatan pemulihannya. Ini. Apakah itu tubuh iblis abadi dalam legenda? Tubuh iblis abadi sungguh luar biasa. Meskipun dia terluka seperti itu, dia masih bisa pulih secepat itu. Kemampuan bertarung yang kuat dan kecepatan pemulihan yang tidak normal. Ini. Ini benar-benar bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tak heran jika sang dewa ingin mengirimkan petir hitam pembasmi iblis untuk menghancurkan iblis ini. Tapi sayang sekali iblis ini harus menanggung kekuatan langit dan bumi. Mendesah. Melihat tubuh si Feng yang terluka pulih dengan cepat, orang banyak berteriak lagi dan lagi. Aku tahu dia akan mampu bertahan hidup. Jiang Ning menatap tubuh yang berlumuran darah itu dan tersenyum lembut seraya bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, Jiang Ning berteriak kepada binatang empat simbol. Pergi. Ayo pergi. Di bawah komando Jiang Ning, tubuh besar binatang buas empat simbol itu segera bergerak. Mereka terbang maju dan menyerbu ke arah si Feng. Jiang Ning. Melihat Jiang Ning telah memerintahkan binatang empat simbol untuk bergerak, beberapa orang yang mempunyai pikiran jahat terhadap tubuh iblis abadi langsung mengurungkan niatnya. Tubuh iblis abadi terluka parah. Jika mereka dapat menangkap dan mengendalikannya, mereka dapat meminum darahnya dan memakan dagingnya setiap hari untuk memperkuat diri. Namun, pada saat ini, di bawah kekuatan binatang empat simbol, tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabuh. Tak lama kemudian, empat binatang simbol itu terbang di depan si Feng yang sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Si Feng mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Jiang Ning yang berdiri dengan gagah di kereta perunggu, dengan seringai di wajahnya. Wajahnya yang berdarah dan tak dapat dikenali lagi membuat Jiang Ning tersenyum menyeramkan. Kemudian, si Feng menemukan bahwa tubuhnya yang hancur masih telanjang. Dengan sebuah pikiran, cahaya merah darah menyala di tubuhnya, dan baju besi merah darah menutupi tubuhnya lagi. Kemarilah, sekarang giliranku untuk melindungimu. Fokus saja pada penyembuhan, kata Jiang Ning kepada si Feng. Oke, si Feng kembali tersenyum sinis. Sosoknya bergerak dan melesat ke kereta perunggu tempat Jiang Ning berdiri dengan gagah. Ia sekali lagi berdiri berdampingan dengan Jiang Ning. Haruskah kita melanjutkan, Jiang Ning menatap tanah di depan mereka. Ada kompleks bangunan yang tampak biasa di sana. Sebelumnya, mereka menduga bahwa itu adalah kediaman para murid tanah suci cahaya mendalam. Namun, ketika mereka ingin pergi dan melihatnya, mereka memicu formasi besar dan hampir kehabisan tenaga hingga mati dalam formasi besar yang kuat itu. Pada saat ini, meskipun formasinya rusak, Jiang Ning masih meminta pendapat si Feng. Mari kita lanjutkan dan lihat. Kalau tidak, semua penderitaan yang kita alami sebelumnya akan sia-sia. Kata si Feng. Oke, Jiang Ning mengangguk. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia mendesak empat binatang simbol untuk menarik kereta perunggu dan menukik ke arah sekelompok bangunan. Karena formasi sebelumnya, baik Jiang Ning maupun empat binatang simbol sangat berhati-hati kali ini. Mereka tidak berani meremehkan tanah suci cahaya mendalam lagi. Tanah suci cahaya mendalam memang pantas menyandang namanya. Tanah suci ini memang pantas menjadi tanah suci yang sangat kuat sejak dulu kalah. Luka-luka si Feng masih dalam tahap pemulihan. Seiring berjalannya waktu, luka-lukanya berangsur-angsur membaik, dan daging baru terus tumbuh. Kemudian, kekuatan jiwa si Feng merasakan para kultifator di belakangnya, dan dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Di antara orang-orang itu, tidak ada seorang pun yang pernah menyerangnya sebelumnya. Dengan ingatan si Feng, dia sudah mengingat wajah orang-orang ini. Totalnya ada 322 orang. Orang-orang yang telah menyerangnya dan ingin membunuhnya tidak punya alasan untuk hidup di dunia ini di masa depan. Jika dia bertemu orang-orang ini lagi di masa depan, si Feng akan membunuh mereka semua. Dia tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Dia akan membuat mereka mati dengan menyakitkan. Terima kasih.